Pasca jalan rekonstruksi kasus penganiayaan di Bali, kediaman Tamara didatangi orang yang mengaku utusan dari Wayan Sobrat, terduga pelaku penjambakan dirinya. Datang membawa video permintaan maaf dari Wayan, benarkah Tamara sampai ketakutan karena orang tersebut masuk secara tidak sopan? Seperti apa Tamara mengungkapkan khawatiran dan ketakutannya, hingga membeberkan bukti BBM yang dianggapnya sebagai ancaman. Simak, liputannya hanya di Was-Was berikut ini. Pasca rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan yang dialami Tamara Blazinski, kediaman aktris cantik di kawasan Canggu, Kuta Utara, Bali ini, didatangi orang yang mengaku sebagai utusan Wayan Sobrat. Takpelah kehadiran orang yang tak dikenalnya itu membuat Tamara ketakutan. Pasalnya, menurut Tamara, orang suruhan Wayan Sobrat terlapor dalam kasus ini memasuki rumahnya dengan cara yang tidak sopan. Tapi benarkah orang tersebut hadir membawa video permintaan maaf dari Wayan? Lantas, apa kata Tamara melihat video permintaan maaf dari orang yang disebutnya yang telah berkali-kali mengancam dirinya itu? Orang tersebut main masuk saja, menerobos, masuk ke ruang tamu saya. Jadi sudah di pagar, disuruh tunggu, tapi di halaman depan disuruh tunggu, tapi main masuk saja gitu. Saya kaget sekali. Benar-benar saya kaget. Dan saya shock, dan kemudian orang tersebut memberikan rekaman Wayan yang meminta maaf. Dan kemudian saya bilang, ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Apa jaminannya keselamatan saya dan anak saya dan juga teman-teman saya yang teraniaya? Tak ingin disebut menyampaikan omongan kosong belaka, Tamara memperlihatkan bukti BBM-an dirinya dengan Wayan yang diakui Tamara sebagai bentuk ancaman dan telah berkali-kali diterimanya. Sebelumnya, Tamara juga telah memperlihatkan kesepakatan damai dirinya dengan Wayan yang pernah terjadi sebelumnya, sebelum kasus penjambakan ini terjadi. Lantas, seperti apa sebenarnya yang terjadi antara Tamara dengan Wayan Sobrat? Saya sudah lebih dari sekali dianiaya, keluarga saya diancem, anak saya ditarik-tarik, dan teman-teman saya yang ada sama saya, dekat saya, diancem mau dibunuh, ditabrak, mobil saya juga ditabrak. Nah, kemudian pernah memang pernah ada terjadi perdamaian. Semua saya lakukan berdasarkan kekaguman saya terhadap Tamara yang berlebihan dan di luar batas yang tidak sepatutnya saya lakukan. Sebenarnya penganian itu sudah dua tahun yang lalu, ya, di mana dia lewat SMS, tulis ke tangan saya lewat SMS bahwa dia akan membunuh Mike dan siapapun laki-laki yang ada dan saya juga punya bukti SMS-nya. Terus kemudian dia juga mengancam anak saya ketika saya sedang jalan, saya ditarik, anak saya ditarik. Kapan itu? Itu kurang lebih dari 2015, bulan Agustus. Kejadian penjambakan yang dilaporkan Tamara ke polisi kini tengah didalami Polsek Kuta Utara. Setelah menggelar rekonstruksi di mana ada perbedaan antara Tamara dan Wayan tentang tempat terjadi penjambakan, polisi mulai menemukan titik terang dari kasus ini. Ini menjambak rambut, ya. Oke, sudah? 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 Ya kan, dia datang ke situ, dan sambil menjambak rambut saya, terus temannya, temannya enggak celah, cuma temannya ada di belakang, dia bilang, karma kamu di Bali, karma kamu di Bali. Kayak gitu. Itu dua motor atau satu motor? Satu motor, tapi si sobratnya boncengan ya si sobratnya. Kemudian saya ditarik, motornya agak oleng, terus karena kita merasa takut, karena di Ancum sebelumnya, terutama saya, saya stop di sebuah warung, warung nasi, karena di situ ada lampu ya, dan ada beberapa orang juga, terus kemudian motornya baru laru, dan kemudian membalikkan motor lagi ke arah kita, dan ketika itu satu orang temannya turun, mau melakukan gerakan pukul. Dan di situ juga ketika kita kabur, kita cabut, langsung kabur, langsung ke polisi. Yang benar tidak ada, saya menjambat kamar. Tapi, apakah itu banyak untuk popularitasnya, ya? Iya, iya. Apapun yang dikatakan oleh sobrat, bayan sobrat, itu tidak benar. Saya hanya dikenalkan sekali, dan itu pun juga sekilas. Justru saya tahu tentang dia, atau mengenal dia, ketika dia sudah beberapa kali melakukan ancaman teror, terhadap saya, keluarga saya, dan juga teman-teman saya. Sudah mulai menerang-menerang berkaitan dengan dua yang terjadi. Apa ada kemungkinan, ada akan peralihan dari status saksi jadi tersangka sendiri dari para? Ternyata, setelah pukul kontir, kita meraksanakan demonstripsi, memungkinkan, kemungkinan nantinya akan ada pemeriksaan tambahan dari para saksi. Setelah itu baru kita rencanakan untuk pelaporan. Pelaporan terhadap polisi adalah buntut dari kejadian panjang yang telah dialami Tamara. Menurutnya, setelah berkali-kali menerima ancaman dan tindak tidak menyenangkan dari wayan sobrat, ia dan anaknya kini mengalami trauma dan kerap ketakutan ketika sedang sendirian. Wanita sama anak yang takut, yang ditakutin orang, yang datang orang, yang ditarik, yang diteriakin, yang tidak senang keluar rumah, ya pasti saya laki-laki benar siapapun akan gagal itu. Dan di segmen waswa selanjutnya, hadir geliat asmara dari Cita-Citata. Gelar latihan sebelum ajang SCTV Music Award nanti malam, Cita-Citata pamer kemesraan dengan kekasih barunya. Lalu bagaimana pula kebersamaan Prili dan Aliando saat latihan? Benarkah mereka masih terlihat canggung? Terima kasih telah menonton!